SMA Negeri Tujuh dan Pasar menghentikan sementara sekolah tetap muka 100% mulai Senin kemarin hingga 14 hari ke depan. PTM dihentikan setelah 20 siswa positif COVID-19. Penyemprotan disinfektan terus dilakukan di SMA Negeri Tujuh dan Pasar. Satu persatu bangku hingga seluruh ruang kelas disemprot disinfektan untuk mencegah penyebaran COVID-19. PTM 100% di SMA Negeri Tujuh dan Pasar, Bali dihentikan sementara setelah 20 siswa kelas 12 terpapar COVID-19. Penghentian aktivitas PTM dimulai sejak Senin kemarin. Dari 20 siswa positif, seorang diantaranya dinyatakan negatif dan sembuh. Untuk meminimalisir potensi penyebaran COVID-19 di SMA Negeri Tujuh dan Pasar, nah sementara PTM akan dikembalikan secara daring selama 2 hari. Pihak SMA Negeri Tujuh dan Pasar menghentikan aktivitas pembelajaran tatap muka selama 14 hari ke depan. Siswa mengikuti pembelajaran secara daring. Pihak sekolah telah melakukan tracing dan swap acak terhadap 50 siswa kelas 10 dan 11, serta beberapa karyawan dan guru. Keseluruhan hasil swap acak ini dinyatakan negatif. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainyus, melaporkan.